Di Timur Tengah, Israel dan Palestina masih terus-menerus saling melancarkan serangan. Dengan seluruh persenjataan yang dimilikinya, Israel juga terus menggempur Gaza untuk bisa menguasai wilayah tersebut. Namun, kelompok Hamas akan maju di garda terdepan untuk menahan Israel untuk menguasai daerah Palestina. Selain itu, kelompok Fatah juga memiliki peran untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Namun, sejatinya masih ada kelompok yang juga turut dalam pembelaan hak-hak kemerdekaan Palestina. Siapakah dia? Kelompok tersebut bernama Popular Front for the Liberation of Palestine atau disingkat PFLP. PFLP sendiri sebenarnya bukan pemain baru karena mereka sudah terbentuk sejak tahun 1967 silam. Mereka tumbuh dari gerakan nasionalis Arab yang sudah ada sejak tahun 1950-an dan menjadi kelompok besar di Palestina. Dengan sosok pendiri dan pemimpin pertama yaitu George Habas, PFLP sempat eksis di kalangan negara-negara Arab. PFLP sendiri memiliki ciri khas menggunakan ikat kepala merah yang membedakan dengan kelompok lainnya. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa hal yang berbeda termasuk visi dalam menanggapi Israel di Timur Tengah. Nah, Fatah sebenarnya menjadi kelompok satu-satunya yang punya visi untuk mendamaikan Israel dan Palestina. Bahkan, kelompok ini punya harapan agar Israel dan juga Palestina bisa hidup berdampingan dengan damai. Berbeda dengan kelompok Hamas dan juga PFLP. Pasalnya, kedua kelompok ini memiliki visi untuk mengeluarkan Israel dari Timur Tengah. Tapi sebenarnya, Hamas dan juga PFLP juga memiliki perbedaannya masing-masing. Buktinya, PFLP adalah kelompok yang bukan berasal dari Front Islam, sedangkan Hamas sudah jelas Front Islam. Gak cuman itu aja, PFLP memiliki ideologi Marksisme-Leninisme seperti yang dianut oleh negara-negara komunis. Makanya, kelompok militan ini cukup besar pada zamannya karena mereka berafiliasi dengan Uni Soviet. Namun, yang mengejutkan adalah, Fatah dan PFLP sejatinya pernah menjadi vaksi di Palestine Liberation Organization atau disingkat PLO. Tapi, seperti yang dikatakan tadi, karena kelompok Fatah memiliki visi yang berbeda dengan PFLP, membuat hubungan kedua kelompok ini makin gak akur. Selain itu, PFLP bahkan memilih untuk keluar dari PLO akibat perbedaan visi. Bahkan, kedua belah pihak semakin memanas sejak kelompok Fatah menandatangani perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Gak tanggung-tanggung, kelompok ini menyebut kalau kelompok Fatah adalah pengkhianat. Harus diakui, di jaman 1900-an, PFLP memang cukup berpengaruh di Palestina. Apalagi, mereka disokong oleh Uni Soviet yang pada saat itu cukup besar. Selain itu, mereka juga seringkali melancarkan serangan pembajakan pesawat yang membuat nama dari kelompok ini menjadi terkenal. Udah gak kehitung lagi, berapa kali kelompok militan ini melancarkan misi pembajakan pesawat. Pembajakan pesawat yang pertama kali dilakukan oleh kelompok PFLP terjadi pada tahun 1968. Di mana pasukan militer kelompok tersebut membajak pesawat L.A. Flight 426 hijacking dari Roma ke Bandara Lot di Israel. Akibatnya, pesawat tersebut dialihkan ke Alger, yang di mana 21 penumpang dan juga 11 awak ditahan selama 39 hari. Namun, beberapa ahli menduga kalau penyebab sayap militer PFLP membajak pesawat tersebut karena mereka mengira kalau pesawat itu ditunggangi oleh Duta Besar Israel bernama Yitzhak Rabin. Tapi ternyata, Duta Besar Israel yang diincar itu gak ada di atas pesawat. Sebenarnya PFLP, kelompok radikal yang cukup ditakuti oleh Israel. Pasalnya, kelompok ini juga seringkali melancarkan serangan bom bunuh diri. Serangan ini juga cukup banyak dilakukan seperti halnya pembajakan pesawat. Makanya gak heran, di masa itu kelompok militan ini cukup dikenal di Timur Tengah. Tapi, hal tersebut gak bertahan lama. Pasalnya, setelah Uni Soviet runtuh, kekuatan mereka di Timur Tengah akhirnya melemah. Gak cuman itu aja, eksistensi mereka di Palestina juga tergusur akibat munculnya kelompok Hamas yang berada di front Islam. Gak cuman itu aja, sejak Habas seringkali mendapatkan teror, pemimpin dari kelompok ini akhirnya menghentikan tindakan pembajakan pesawat dan juga bom bunuh diri. Tapi, gara-gara pilihan tersebut membuat internal kelompok militan ini akhirnya terpecah belah. Bahkan, Habas selaku pemimpin dari kelompok PFLP akhirnya mengundurkan diri akibat permasalahan ini. Nah, kemudian setelah pengunduran diri dari Habas, kelompok ini dipimpin oleh Abu Ali Mustafa. Sayangnya, kepemimpinannya hanya berlangsung selama satu tahun akibat terbunuh oleh serangan udara Israel. Dampak dari permasalahan itu membuat PFLP menjadi kelompok yang kehilangan suara di Palestina. Apalagi semenjak kehadiran kelompok militan Hamas yang beberapa kali berhasil memukul mundur tentara Israel, membuat PFLP semakin terlupakan. Padahal, kelompok ini dulunya sering terlibat dalam penembakan roket dan mortir dari jalur Gaza ke komunitas di Israel Selatan, serta melakukan serangan bom, bahan peledak, dan penembakan. Mereka juga mengaku bertanggung jawab atas sejumlah serangan yang menargetkan pasukan Israel yang berpatroli di perbatasan Gaza. Mereka juga terlihat menggunakan salah satu persenjataan yang dipakai kelompok Hamas untuk melawan tank Merkava milik Israel. Yap, sayap militer mereka juga terlihat menggunakan RPG untuk misi militernya. Jika benar senjatanya sama dengan Hamas, itu berarti kelompok militan PFLP ini diperkuat dengan RPG-7 ini. Itu semakin masuk akal karena RPG-7 sebenarnya peninggalan Uni Soviet yang merupakan mitra kelompok militan ini. Nah, di atas kertas, RPG-7 memiliki panjang 950 mm yang membuatnya memiliki bobot seberat 7 kg. Itu karena proyektil yang dari RPG ini membawa bubuk mesiu seberat 4,5 kg. Tapi berkat spesifikasinya itu, membuat tembakan dari senjata ini terbilang cukup menakutkan. Tembakan dari RPG-7 bisa menjangkau target hingga 920 meter. Gak cuman itu aja, jika proyektilnya ditembakan ke atas, tembakan itu bisa terbang hingga di ketinggian 3.600 kaki di udara. Hebatnya lagi, kecepatan tembakannya ini bisa melaju di kecepatan maksimum 295 meter per detik. Dengan kecepatan segitu, memungkinkan beberapa pencegat peluru anti-tank gak bisa untuk menangkal serangan tersebut. Nah, dengan kemampuannya ini, Rusia mematok harga sebesar 2.500 USD per unit untuk RPG-7. Tapi kemungkinan besar harga itu gak sama dengan harga yang dibayar ketika PFLP ingin memboyong RPG ini dari Uni Soviet. Tapi ketika pemimpin kelompok militan ini terbunuh, apakah mereka benar-benar bubar? Jawabannya tentu tidak. Pasalnya setelah kekosongan pemimpin terjadi, PFLP akhirnya menunjuk Ahmad Saadat untuk memimpin kelompok tersebut. Namun lagi-lagi, masa kepemimpinannya juga gak begitu lama akibat dituduh oleh Israel sebagai dalang pembunuhan Menteri Pariwisata Israel hingga akhirnya di penjara. Dan saat ini, PFLP dipimpin oleh Marwan Abdullah Al.